Golok bulan sabit jilid 4. Ayah ibu cincin telah meninggal dunia. Rasepun bisa mati. Cincin, mempunyai seorang dayang yang lincah dan cerdik, ia bernama Siji, Siji gemar tertawa, bila sedang tertawa di atas sepasang pipinya akan muncul sepasang lesung pipi yang amat dalam. Siji pun seorang rasel. Mereka mempunyai 8 orang pelayan yang setia, rambut mereka kebanyakan telah beruban, tapi kesehatan badannya masih tetap segar dan kuat. Mereka semua juga rasel. Dalam lembah tersebut hanya dihuni oleh beberapa orang itu, belum pernah ada orang luar yang menginjak wilayah tersebut. Kehidupan di dalam lembah itu amat nyaman dan tenang, jauh lebih nyaman dan terang daripada kehidupan di alam manusia. Sekarang tingpeng sudah terbiasa dengan kehidupan dalam lembah itu, dia pun sudah terbiasa menyoren golok lengkung tersebut di sisi pinggangnya. Kecuali sedang tidur, dia selalu menyoren golok lengkung tersebut di sisi pinggangnya. Sebuah ikat pinggang yang terbuat, dari emas murni dan batu kemalap putih menghiasi pula pinggangnya. Tapi ia tahu golok lengkung tersebut jauh lebih berharga daripada ikat pinggang itu. Hari kedua setelah perkawinan mereka, cing-cing berkata kepadanya nenek pasti amat menyukaimu, maka ia baru menyerahkan golok tersebut kepadamu. Kau harus menyayanginya dengan amat sangat. Dia pun tidak lupa dengan ucapan cing-cing yang diutarakan kepada si kakek kerdil yang misterius dalam lembah kemurungan tempoh hari. Golok ini tak boleh sebarangan dilihat, siapa yang pernah melihat golok ini, dia akan mati di ujung golok tersebut. Tentu saja si kakek kerdil itu pun sudah mampus di ujung golok tersebut. Dia adalah manusia atau setan. Atau rasai. Dari mana ia bisa tahu kalau di atas golok itu terukir tujuh huruf kecil, yang berisikan sioloidnya Teng Cun Hai sesungguhnya rahasia apakah yang menyelimuti asal-lusul dari golok tersebut? Kekuatan misterius apakah yang tersembunyi dibalik kesemuanya itu? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu bukannya tak pernah diajukan oleh ting peng tapi cing-cing selalu berkata kepadanya dengan wajah serius ada. Sementara persoalan lebih baik tak usah kau ketahui, sebab bila tahu akan masalah-masalah tersebut, kemungkinan besar ada bencana besar yang akan menimpamu sekarang. Bukan saja ia telah melihat golok itu, bahkan telah memiliki pula golok tersebut. Ia sudah merasa amat puas dengan kesemuanya itu. Tapi pada suatu hari, tiba-tiba ia hendak mengembalikan golok itu kepada cing-cing. Dengan keheranan cing-cing lantas bertanya titik, mengapa kau tidak menghendaki golok itu? Sebab aku memilikinya juga percuma jawab ting peng, golok tersebut berada di tanganku tak lebih daripada sebilah golok besi biasa saja. Kenapa? Karena aku sama sekali tak pandai memergunakan ilmu golok aliran kalian. Akhirnya cing-cing memahami juga maksudnya, maka dia pun berkata, Bila kau ingin mempelajarinya, aku bersedia mengajarkan ilmu golok itu kepadamu, padahal ia sama sekali tak bermaksud untuk mewariskan ilmu golok semacam ini kepadanya, sebab dia tahu orang biasa yang mempelajari ilmu golok semacam ini sesungguhnya tak ada manfaatnya. Walaupun ilmu golok semacam ini dapat memberikan suatu kekuatan yang luar biasa kepadamu, tapi dia pun bisa mendatangkan bencana serta ketidakberuntungan bagi si pemakainya. Tapi akhirnya toh ilmu golok tersebut diajarkan juga kepadanya, karena ia tak ingin menampik permintaannya, ia tak pernah membuatnya merasa kecewa. Walaupun dia adalah rase, tapi jauh lebih-lebih lembut dan setia daripada istri dari kebanyakan kaum lelaki di dunia ini. Siapa saja bila memiliki seorang istri macam begini, dia seharusnya akan merasa puas sekali. Ilmu golok semacam ini tak mungkin akan dijumpai di alam semesta, ilmu golok semacam ini memiliki perubahan serta kekuatan yang mimpi pun tak mungkin bisa diperoleh oleh setiap orang lain. Ting Peng sendiri pun tak pernah menyangka kalau ia bisa melatih ilmu golok yang begini sakti dan begitu hebatnya. Tapi sekarang ia telah melatihnya. Dalam soal belajar ilmu silat, ternyata sampai Ching Ching sendiri pun mengakui bahwa dia adalah seorang yang amat berbakat. Sebab untuk melatih ilmu golok itu, ia sendiri membutuhkan tujuh tahun untuk menguasainya, sedangkan Ting Peng hanya membutuhkan waktu selama tiga tahun. Kehidupan di dalam lembah itu bukan cuma nyaman dan tenang, lagi pula empat waktu selalu ada bunga yang mekar di mana saja, kau bisa memetik aneka bunga yang indah dan segar. Mestika yang selama di alam semesta dianggap sangat berharga bahkan untuk menemukan saja sukarnya bukan kepalang, di tempat itu seolah-olah berubah menjadi suatu benda yang sama sekali tak ada harganya. Di bawah loteng kecil itu terdapat sebuah gedung di bawah tanah, dalam gudang itu bertumpukan kain sutera yang berasal dari negeri Tiantok, sekarang ini dia, permadani dari negeri Persia serta aneka macam benda berharga lainnya yang tak pernah kau jumpai selama ini. Ching-Ching bukan cuma lembut dan cantik, dia pun sangat menuruti semua keinginan serta kehendak suaminya. Semestinya dia harus merasa puas sekali. Tapi sebaliknya pemuda itu malahan, menjadi kurus sekali. Bukan cuma kurus badannya, wajahnya ikut sayu dan seringkali bermuram doja dan tidak senang hati. Selain itu dia pun seringkali mendapat impian buruk. Setiap kali melompat bangun dari impian, tiba-tiba saja ia akan melompat turun dari atas pembaringan sambil bermandikan peluh dingin. Ketika Ching-Ching menanyakan soal ini kepadanya selama berulang kali, ia baru berkata aku bermimpi ketemu dengan ayahku, dia hendak menggunakan sepasang tangannya untuk mencekikku sampai mati. Mengapa dia hendak mencekikmu sampai mati? Ia bilang aku tidak berbakti, lantaran aku adalah seorang lelaki yang tidak becus. Mimik wajah Ting-Ching berubah menjadi amat sedih dan sengsara, dia berkata lebih jauh sebab itu telah melupakan sama sekali pesan orang tuaku menjelang kematiannya dulu padahal kau belum melupakannya yaa, belum sahut tingpeng, padahal setiap waktu setiap saat aku selalu mengingatnya di dalam hati sebelum meninggalnya apa yang diminta orang tuamu untuk kau lakukan. Sambil mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, sepatah demi sepatah kata ia menjawab suruh aku mencari nama besar dalam dunia dan melampiaskan rasa sedih dan kecewanya selama ini. Ting-Ching tentu saja memahami maksudnya. Tapi Ting-Ching tidak tahu kalau mimpi jelek yang dialaminya bukan hanya semacam saja, impian buruknya yang lain jauh lebih menakutkan lagi. Tapi ia tak dapat mengutarakannya keluar, juga tak berani untuk mengutarakannya keluar. Dalam pukul 1 am impian tersebut tiba-tiba ia merasakan dirinya terjerungus ke dalam sarang rasa istrinya, ayah mertuanya, ibu mertuanya semua telah berubah menjadi kelompok rasa, rasa yang mencabik-cabik tubuhnya dan melahap badannya. Dia ingin sekali untuk melupakan bahwa mereka adalah sekawanan rasa, tapi pikiran tersebut justru tak dapat dia lupakan. Cahaya mutiara yang lembut menyenari wajah cincin yang pucat dan cantik, air matlah, telah jatuh bercucuran membasai pipinya. Aku memahami maksudmu dia berkata dengan air matuh bercucuran, aku pun telah tahu, cepat atau lambat kau pasti ingin pergi dari sini, kau tak akan hidup sepanjang masa di tempat ini, sebab cepat atau lambat kau pasti akan merasa jemuh dengan penghidupan semacam ini. Ting Peng tak dapat menyangkal perkataan itu. Dengan ilmu silah yang dimilikinya sekarang, dengan ilmu golok yang dimilikinya sekarang, Liu Yoxiong, Tiong Tian, Hang Bwe dan Mehtiok sesungguhnya telah berubah menjadi manusia-manusia yang tak akan tahan dengan sejurus serangannya. Dengan mengandalkan golok lengkung yang tersoran di pinggangnya, bila dia ingin menjelajahi dunia persilatan dan mencari nama, kejadian tersebut akan berubah menjadi suatu persoalan yang gampangnya seperti membalikan tangan sendiri. Setiap kali teringat akan masalah ini, darah yang mengalir di dalam tubuhnya seakan-akan menjadi mendidih dan mengalir dengan kerasnya. Tapi kesemuanya ini tak bisa menyalahkan dia, sebab dia memang tidak bersalah. Setiap orang berhak untuk memperjuangkan masa depannya sendiri dan siapapun, itu orangnya pasti akan berpikir demikian. Dengan sedih timpeng berkata sayang sekali, aku juga tahu bahwa kakek dan nenekmu pasti tak akan mengizinkan aku pergi dari sini. Cing-cing menundukkan kepalanya dan ragu-ragu sejenak, kemudian dengan nada menyelidiki tanyanya. Apakah kau ingin pergi dari sini seorang diri? Tentu saja, aku akan membawa serta dirimu. Mencorong sinar tajam dari balik matu cing-cing, dia mengepal tangannya keras-keras dan berseru kembali, kau bersedia membawaku pergi dengan lembut dan penuh kasih sayang. Tingpeng menjawab kita sudah merupakan suami istri, kemanapun aku akan pergi, aku pasti akan membawa serta dirimu. Kau berbicara yang sejujurnya tentu saja. Cing-cing menggigit bibit menahan pergolakan emosinya, kemudian mengambil keputusan. Katanya bila kau ingin pergi dari sini marilah kita pergi bersama-sama. Bagaimana caranya untuk pergi dari sini? Aku pasti mempunyai akal bagus. Dia memeluk pemuda itu kencang-kencang, kemudian melanjutkan. Asal kau bersedia mencintaiku dengan bersungguh hati, sekalipun aku harus mati bagimu, aku juga bersedia untuk melarikan diri, tentu saja harus ada rencana yang matang. Maka di tengah malam buta mereka pun berbisik-bisik merundingkan rencana besar itu. Mereka paling takut dengan kakeknya Cing-cing. Dia orang tua amat lihai dan mengetahui segala galanya, selain malaikat dari angkasa, tiada seorang manusia pun yang mampu menandingi kehebatannya. Ting peng merasa tidak puas dengan perkataan itu, sebab dia pun telah melatih ilmu golok mereka yang mahasakti itu. Cing-cing segera berkata kembali jangan kau anggap ilmu golok yang telah kau pelajari itu sangat lihai, berada di hadapan dia orang lain mungkin belum sampai satu jurus kau pergunakan, asal dia menggerakkan tangannya maka kau pasti akan meroboh ke tanah. Ting peng tidak percaya, tapi dia pun mau tak mau harus mempercaya juga. Oleh karena itu bila kita ingin kabur, kita harus menunggu sampai dia tidak berada di sini kata Cing-cing. Agaknya dia tak pernah pergi dari sini, tapi setiap tahun pada bulan 7 tanggal 15 malam, dia selalu akan mengurung dirinya di dalam sebuah kamar kecil, selama beberapa jam lamanya, peristiwa apapun yang bakal terjadi selama waktu-waktu itu, dia tak akan mengurusinya, tapi bila dia tahu kalau kita sudah kabur apakah tak akan melakukan pengejaran sudah pasti tidak sebabnya aku orang tua telah bersumpah bahwa selama hidup tak akan meninggal kaki lembah ini barang satu langkah pun aku lihat agaknya nenekmu juga tidak gampang untuk dihadapi aku mempunyai akal untuk menghadapinya, akal apakah itu sekalipun dia orang tua kelihatannya amat keren dan serius. Dia sesungguhnya memiliki hati yang amat lunak, lagi, tiba-tiba ia mengajukan suatu pertanyaan yang sama sekali tak ada sangkut pautnya. Kau tahu apa yang menyebabkan kematian ayah ibu Kutingpeng tidak tahu? Dia tahu persoalan ini mertakun tak pernah menyinggungnya, tak bisa disangka lagi hal itu adalah suatu rahasia besar bahkan suatu kenangan lama yang penuh dengan kesedihan. Benar juga paras muka cincin segera berubah menjadi amat sedih sekali katanya ibuku juga seorang manusia biasa, seperti juga kau, dia selalu berharap agar ayahku bisa mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini setelah menghela nafas panjang lanjutnya. Ketika aku belum mencapai usia setahun ia telah meninggal dunia, tapi aku tahu dulunya bukan saja dia adalah seorang pendekar perempuan yang amat tersohor dalam dunia persilatan, dia pun seorang gadis cantik yang diketahui setiap orang. Kehidupan yang sederhana dan hambar seperti ini sudah barang tentu tak bisa dilewatinya dengan hati yang tenang dan tentram. Apakah ayahmu tidak bersedia mengajaknya untuk pergi meninggalkan tempat ini walaupun ayahku telah menyetujuinya, tapi kakek dan nenekku bersikeras tidak mengizinkan, sudah dua kali mereka berusaha untuk pergi dari sini tapi usaha mereka selalu gagal oleh karena itu ibuku, ia tidak melanjutkan perkataannya, tapi tingpeng bisa menduga apa yang telah terjadi, kalau ibunya bukan karena hatinya yang kesal dan ngurung sehingga mati dalam kesedihan, sudah pasti secara diam-diam menghabisi nyewa sendiri. Berapa bulan setelah kematian ibuku, ayahku juga jatuh sakit dan tak bisa bangun lagi, walaupun mereka adalah rase, meskipun memiliki kemampuan yang luar biasa, ada sementara penyakit yang justru tak akan bisa ditolong dengan kekuatan serta obat-obatan, apalagi kalau penyakit itu adalah penyakit hati, penyakit rindu yang ditimbulkan oleh perasaan kangen yang tebal serta kesedihan yang kelewat batas. Dalam hal ini, tingpeng juga bisa membayangkannya, cing-cing berkata lebih jauh sekalipun nenek tak pernah menyinggung persoalan ini kepadaku, tapi aku tahu dalam hatinya pasti merasa amat berduka, bila sampai keadaan kepepet, asalku singgung kembali persoalan ini, dia pasti akan mengizinkan kami untuk pergi seorang nenek tua yang sudah lanjut usianya, tentu saja tak akan tega menyaksikan cucu perempuan suami istri mengalami tragedi yang sama seperti apa yang terjadi dengan generasi yang lalu. Cing-cing bisa mengutarakan persoalan semacam ini, menandakan kalau hubungan kasihnya antara dia dengan tingpeng sudah mencapai cinta kasih yang sama tebalnya antara ayah dan ibunya dulu. Mencorong sinar tajam dari balik metle, tingpeng setelah mendengar perkataan itu, serunya dengan cepat. Kalau begitu, kita pasti mempunyai harapan akan tetapi kita masih ada persoalan, paling tidak masih ada delapan persoalan, delapan persoalan, YAA, tidak lebih tidak kurang persis delapan buah persoalan. Akhirnya tingpeng dapat memahami maksud perkataannya, yang dimaksudkan dengan delapan persoalan itu sudah pasti adalah kedelapan orang pelayan yang setia itu. Mereka semua jarang berbicara satu dengan lainnya, bahkan selalu menjaga suatu jarak tertentu dengan tingpeng. Agaknya mereka tidak ingin terlalu dekat dengan manusia biasa yang manapun, bahkan cucu menantu dari majikan mereka sekalipun. Dalam hati mereka semua seakan-akan tersimpan suatu penderitaan yang amat dalam, menyimpan suatu rahasia yang sangat besar. Apakah mereka juga tidak mudah untuk dihadapi tanya tingpeng kemudian? Kau sama sekali-kali memandang enteng mereka, sekalipun mereka tidak memiliki kemampuan yang hebat seperti apa yang dimiliki oleh kakeku, tapi ilmu silat yang dimiliki mereka semua sudah cukup untuk merubah mereka menjadi jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan. Aku tahu di dalam dunia persilatan banyak terdapat pendekar dan jago pedang yang amat lihai, aku pun pernah melihat beberapa orang di antaranya, tapi tak seorang pun di antara mereka yang bisa menandingi kelihayan mereka. Siapa saja yang pernah kau jumpai Hang Bwe dan Mehtiok yang kau katakan itu pun pernah kujumpai semua, Cing-Cing menerangkan. Apakah kedua orang itu pun tak sanggup untuk menandingi mereka? Siapa saja di antara mereka berdelapan sanggup mengalahkan dua orang itu sekaligus di dalam sepuluh jurus mendengar perkataan itu, Ting Peng segera mengerutkan dahinya. Tak bisa disangka lagi bahwa Hang Bwe dan Mehtiok adalah jago-jago kelas satu di dalam dunia persilatan, kalau dibilang ada orang sanggup mengalahkan mereka berdua dalam sepuluh gebrakan saja, sesungguhnya persoalan ini sangat tidak masuk di akal. Siapa saja tak akan mempercayainya. Tapi Ting Peng mempercayainya, terdengar Cing-Cing berkata lagi, Untung saja setiap bulan 7 tanggal 15, mereka selalu minum arak dalam jumlah yang banyak sekali. Apakah mereka akan minum sampai mabuk? Ada kalanya sampai mabuk? Ada kalanya juga tidak mabuk. Mereka memiliki takaran minum arak yang bagus sekali setelah tertawa terusnya. Tapi kebetulan sekali aku tahu kalau ada semacam arak yang keras sekali, bagaimanapun baiknya takaran minum seseorang bila minum arak tersebut, dia pasti akan menjadi mabuk. Dan kebetulan sekali kau bisa menemukan arak sejenis itu yaa aku bisa mendapatkannya, sekali lagi mencorong sinar tajam dari balik metu, Ting Peng. Tanyanya kemudian hari ini sudah tanggal berapa bulan 6 tanggal 30 setengah bulan lagi akan tiba bulan 7 tanggal 15, setengah tahun lagi Ting Peng sudah 4 tahun lamanya tinggal di tempat itu. Tak tahan Ting Peng segera menghela nafas panjang katanya. Waktu sungguh berlalu dengan cepatnya, tak disangka dalam waktu singkat 4 tahun sudah lewat, Sungguh tak kusangka aku bisa hidup selama 4 tahun lagi dengan lemah lembut cing-cing membelai wajahnya dan berkata dengan lirih kau pasti dapat hidup lebih jauh, bahkan bukan cuma 4 tahun saja, sebab selama aku masih hidup, kau takkan mati, kau hidup aku pun takkan mati, ada kau baru ada aku, ada aku baru ada kau. Malam Purnama bulan 7 tanggal 15, udara cerah malam hari, rembulan sedang Purnama. Ting Peng mempercaya cing-cing 100%. Kalau cing-cing mengatakan ada semacam arak yang bisa memabukkan siapapun yang memiliki takaran minum arak yang hebat, dia percaya penuh bahwa siapa saja yang minum arak tersebut pasti akan menjadi mabuk kepayang. Ia percaya 8 orang kakek yang setia dan selalu membungkam itu pasti akan mabuk, ternyata mereka benar-benar telah mabuk. Tapi ia benar-benar tidak menyangka kalau orang yang mabuk paling dulu ternyata adalah neneknya cing-cing. Tampaknya hari ini dia pun mempunyai pikiran dalam hatinya, pikiran apalagi rahasia dalam hati biasanya lebih berat dari segala apapun, maka dia ikut minum bersama mereka, bahkan minum lebih cepat daripada yang lain dan lebih banyak dari siapapun. Itulah sebabnya dia mabuk lebih dahulu. Mereka masih minum arak, secawan demi secawan arak mengalir masuk ke perut, tak seorang pun yang berbicara, mereka hanya tahu minum terus tiada hentinya. Tampaknya mereka telah bertekad untuk minum sampai mabuk baru benar-benar akan berhenti. Dengan kera minum seperti ini, sekalipun yang mereka minum bukan arak semacam ini, toh akhirnya akan menjadi mabuk juga. Sekarang mereka semua telah mabuk. Walaupun ruangan di sisi leteng kecil itu jauh lebih kecil daripada sebuah keraton, namun diatur sedemikian megah dan mewahnya sehingga tidak kalah dengan sebuah keraton, waktu itu tinggal dua orang yang masih berada dalam keadaan sadar. Dalam lembah tersebut hanya tinggal mereka berdua juga yang masih berada dalam keadaan sadar. Ting Peh memandang ke arah Chin Ching, dan Chin Ching memandang ke arah Ting Peng, sorot Metu, Ting Peng penuh dengan pancaran sinar gembira dan riang. Sebaliknya sinar Metu yang terpancar keluar dari balik Metu Chin Ching sangat kalut. Tempat ini adalah rumahnya, ia sudah hidup di sini semenjak dilahirkan, semua orang yang berada di sini adalah sanak keluarganya semua. Tapi sekarang dia hendak pergi, menuju ke sebuah dunia yang masih amat asing baginya dan selama hidup tidak kembali lagi, selama hidup tak akan kembali lagi. Tentu saja perasaannya amat gundah dan kalut. Tentu saja dia tak bisa seperti Ting Peng yang ingin pergi lantas pergi. Tiba-tiba Ting Peng menghela nafas panjang, katanya aku tahu apa yang sedang kau pikirkan di dalam hati, aku pun tahu kau pasti tak tega untuk meninggalkan tempat ini, Chin Ching segera tertawa paksa. Aku memang sedikit merasa berat hati untuk meninggalkan tempat ini, tapi aku lebih berat hati untuk berpisah denganmu. Tentu saja Ting Peng tak akan menganjurkan kepadanya untuk tetap tinggal di situ. Sekalipun dia memiliki niat semacam itu juga tak akan diutarakannya di depan mulut. Chin Ching mengawasinya lekat-lekat, kemudian bertanya apakah kau benar-benar bersedia untuk mengajakku pergi. Tentu saja sungguh-sungguh bila kau ingin merubah niatmu, sekarang masih belum terlambat, aku akan membiarkan kau pergi. Seorang diri aku toh sudah berkata, kemana saja aku akan pergi, kau harus turut bersamaku, ada aku harus ada kau pula dirimu. Kau tidak menyesal mengapa aku harus menyesal. Akhirnya Chin Ching tertawa, meskipun senyuman itu agak murung dan diliputi kesedihan, tapi penuh dengan pancaran sinar merah yang hangat. Bagi seorang perempuan apa yang paling diharapkan tidak lain adalah seorang yang bisa mencintainya selama hidup dan berada bersamanya sepanjang masa. Entah perempuan itu seorang manusia, atau Rase, semuanya adalah sama saja. Tapi sesaat sebelum pergi, dia masih tak tega untuk berpaling kembali dan mengawasi neneknya yang meski keren tapi berhati mulia itu. Tak tahan ia menjatuhkan diri berlutut dan mencium pipi neneknya, yang penuh berkeriput itu dengan penuh kasih sayang. Perpisahan ini mungkin akan menjadi suatu perpisahan untuk selamanya, bahkan tingpeng sendiri pun merasa agak sedih dalam hatinya, tak tahan ia lantas berseru jika kita ingin pergi, lebih baik berangkat lebih cepat, daripada mereka keburu sadar mereka tak akan sadar secepat itu, sambil bangkit berdiri, terusnya arak ini dibuat kakeku menurut suatu resep rahasia, sekalipun dewa yang minum arak ini, dia pun harus menunggu sampai 6 jam kemudian baru bisa sadar kembali tingpeng segera menghela napas panjang bila ada waktu selama 6 jam, hal ini sudah lebih dari cukup untuk kita baru selesai. Dia berkata, tiba-tiba terdengar seseorang tertawa tergelak. Hahaha, benar, 6 jam pun sudah lebih dari cukup. Setiap orang bisa tertawa. Setiap hari pasti ada orang sedang tertawa, di mana saja pasti ada orang sedang tertawa. Tapi tingpeng belum pernah mendengar gelak tertawa semacam ini, bahkan mimpi pun tak pernah menduga kalau di dunia ini bisa terdapat gelak tertawa semacam ini. Suara tertawanya tinggi melengking dan amat nyaring, seolah-olah ada beribu-ribu orang yang sedang tertawa bersama. Tawa itu sebentar berkumandang di sebelah timur, sebentar di sebelah barat, seakan-akan dari empat alah delapan penjuru ada orang sedang tertawa bersama. Tapi suara tertawa itu justru berasal dari mulut seseorang yang sama, sudah jelas berasal dari mulut satu orang. Karena tingpeng telah menyaksikan kemunculan orang itu. Dia adalah seorang kakek berjubah hitam yang kurus kering dan bertubuh hitam pekat. Pintu depan sebenarnya tiada manusia, seorang mamusia tak ada. Tapi kakek berjubah hitam itu justru berdiri di depan pintu ketika itu. Tingpeng bukan seorang yang buta, matanya belum kabur, tapi justru ia tidak menyaksikan sedari kapankah kakek itu menampakkan diri. Lebih-lebih lagi dari manakah dia munculkan diri. Dalam waktu singkat tahu-tahu ia sudah berdiri di situ. Suara gelak tertawanya belum berhenti, cawan dan mangkuk yang berada di atas meja kena tergetar keras sehingga berbunyi dentingan nyaring, malah ada beberapa buah di antaranya yang tergetar sehingga hancur berantakan. Tingpeng merasakan bukan cuma telinganya saja yang tergetar keras sehingga terasa sakit, bahkan benaknya seolah-olah mau meledak rasanya tak tahan. Asalkan bisa membuat kakek itu menghentikan gelak tertawanya, dia disuruh melakukan apa saja pemuda itu pun bersedia. Belum pernah ia menyangka kalau di dunia ini masih terdapat suara gelak tertawa yang memiliki kekuatan demikian menakutkannya. Paras muka cincin pucat pias, sinar matanya memancarkan rasa ngeri dan kaget yang luar biasa, tiba-tiba ia membentak apa yang sedang kau tertawakan meskipun suaranya lembut dan tajam, ibaratnya sebatang jarum yang tiba-tiba menyusut masuk kebalik tertawa tersebut. Kakek berjubah hitam itu masih juga tertawa tergelak, katanya delapan ekor rasai kecil itu semuanya berilmu hebat, si rasai betina ini pun bukan lentera yang kekurangan minyak. Jika aku harus merobohkan mereka satu per satu, sesungguhnya hal ini bukan suatu pekerjaan yang gampang, sungguh tak nyana ada orang yang telah melicinkan jalan bagiku ha-ha titik ha-ha dengan demikian aku pun tak usah repot-repot lagi. Paras muka cincin berubah hebat, dengan suara keras teriaknya siapakah tahu. Mau apa datang kemari akhirnya kakek berjubah hitam itu menghentikan juga gelak tertawanya, dengan dingin ia berkata aku datang untuk menguliti kulit rase kalian, akanku pakai kulit-kulit rase kalian itu untuk membuatkan beberapa setel pakaian untuk cucuku. Cincin tertawa dingin, tiba-tiba ia turun tangan dan mencabut keluar golok lengkung yang tersoran di pinggang tingpeng itu. Cahaya golok yang berwarna hijau dan berbentuk melengkung itu pada mulanya masih mirip sebuah bulan sabit, tapi dalam waktu singkat telah berubah menjadi sekilas cahaya biang lala yang menyambar ke muka dengan cepatnya. Tingpeng cukup memahami daya kekuatan yang terpancar dari balik golok tersebut, dia percaya di dunia ini masih belum ada seorang manusia pun yang sanggup menyambut bacokan tersebut. Sayang dia telah salah menyangka. Ujung baju si kakek berjubah hitam itu segera menggulung ke depan bagaikan segumpal awan hitam, secara tiba-tiba saja awan hitam itu meluncur ke depan dan menyambar cahaya biang lala tersebut. Cincin segera berjumpal hitam di tengah udara dan terpental sejauh tiga kaki lebih dari tempat semula, sewaktu melayang turun ke atas tanah, ia tak sanggup berdiri tegak lagi. Kakek berjubah hitam itu tertawa dingin, katanya bila mengandalkan sedikit kepandayan yang dimiliki kau si rase kecil, masih jauh bila ingin digunakan untuk membunuhku. Paras muka cincin berubah hebat selangkah demi selangkah dia mundur ke belakang. Di belakang meja masih terdapat sebuah pintu rahasia. Dengan suara dingin kakek berjubah hitam itu berkata apakah kau hendak pergi mencari si rase tua itu? Jangan lupa bulan 7 tanggal 15 tepat tengah malam saat itu ia sedang berada dalam keadaan yang paling gawat, sekalipun aku menyayati kulit badanmu di hadapannya dia juga tak akan berani sembarangan bergerak kalau tidak ia pasti akan mengalami jalan api menuju neraka, kalau sampai demikian keadaannya akan payahlah keadaannya cincin tentu saja tak akan lupa dengan keadaan tersebut. Kini paras mukanya sudah pucat pias tak berdarah lagi. Ia tahu mereka tak akan terlepas dari bencana besar ini. Mendadak kakek berjubah hitam itu membalikan badannya menatap ke arah tingpeng, kemudian katanya kau adalah manusia rase tingpeng tak dapat menyangkal. Kembali kakek itu berkata, Aku Hanfa akan membunuh rase, tidak membunuh manusia kemudian sambil mengulapkan tangannya dia berkata pergilah dari sini, lebih baik cepat-cepat pergi meninggalkan tempat ini, jangan sampai menunggu aku berubah pikiran lagi tingpeng tertegun, ia benar-benar tidak menyangka kalau kakek tersebut bersedia melepaskan dirinya. Dia adalah manusia, bukan rase, kakek itu datang untuk membantai rase, sudah barang tentu sama sekali tak ada hubungan atau sangkut paut dengannya. Sekarang dia masih muda, dia telah menguasai serangkaian ilmu silat yang maha dasyat, dengan kemampuan yang dimilikinya sekarang ia masih sanggup untuk merajai dunia persilatan dan mengangkat nama besarnya agar disegani orang. Asal dia kembali ke alam manusia, dengan cepatnya semua cita-cita yang diimpikan selama ini akan terwujud. Sekarang kakek itu bersedia melepaskan dirinya, tentu saja dia harus pergi. Dengan suara dingin kakek berjubah hitam itu berkata lagi, Mengapa kau belum juga pergi? Apakah kau juga ingin menemani dia untuk mati bersama benar? Tiba-tiba tingpeng menjawab dengan suara lantang. Mendadak dia melompat ke depan dengan kecepatan luar biasa, sambil menghadang di hadapan cing-cing serunya Bila kau ingin membunuhnya, kau harus membinasakan diriku lebih dahulu Sekujur badan cing-cing menjadi lemas, karena seluruh badannya seolah-olah melumer dan bersatu dengan tubuh tingpeng. Ia menatapnya lekat-lekat, entah harus menangis kah? Atau tertawa? Perasaan girang, kaget dan berterima kasih bercampur aduk dalam hatinya dan kemudian tumbuh suatu perasaan cinta yang teramat sangat besarnya. Air matanya kembali bercucuran, serunya benarkah kau bersedia untuk mati bersamaku? Aku sudah berkata, ada kau ada pula aku, entah kemana saja kau pergi, aku akan selalu mendampingimu kau benar-benar hendak menemani-nya untuk mampus seru kakek berbaju hitam itu. Kakek berjubah hitam itu segera tertawa dingin. HMM kalau kau ingin mampus, ini gampang sekali untuk diwujudkan, belum tentu gampang teriak tingpeng. Tiba-tiba ia menubruk ke depan dengan mengerahkan segenap tenaga yang dimilikinya, ia menerjang ke arah kakek berjubah hitam itu dengan garangnya. Dia sudah bukan tingpeng empat tahun yang lalu. Gerakan tubuhnya begitu enteng dan lincah, serangannya begitu cepat dan tepat, ilmu silat yang dimilikinya sekarang sama sekali tidak berada di bawah kepandayan silat jago nomor wahid dari manapun. Perduli kakek ini adalah manusia atau setan. Atau rasri. Bila ingin membunuhnya, hal ini tak akan bisa dilakukannya dengan gampang. Sayang dia kembali salah sangka. Baru saja tubuhnya menubruk ke depan, dia menyaksikan ada sekuntum awan hitam yang menyambar datang, dia ingin menghindar, akan tetapi tak mampu dilakukannya. Kemudian ia terjerumus kembali dalam kegelapan, kegelapan yang tidak bertepian, suatu kegelapan yang seakan-akan tak pernah berakhir. Dari balik kegelapan tiba-tiba terpercik setitik cahaya sinar rembulan, bulan yang sedang purnama. Tingpeng membuka matanya lebar-lebar, ia menyaksikan sebuah bulan yang purnama tergantung di atas awang-awang, dia pun menyaksikan sepasang metri yang jeli dan lembut sedang mengawasinya. Baik di atas langit ataukah di atas bumi? Tak akan bisa dijumpai matri kedua yang lebih jeli dan lembut daripada sinar matri itu. Cincin masih berada di sisinya. Baik dia sudah mati atau masih hidup. Baik dia ada di atas langit. Atau dalam bumi, cincin tetap berada di sisinya. Sinar matri cincin begitu jeli, di antara kelopak matanya masih tampak ketik air mata. Sepasang matah, tersebut, bulan yang purnama itu serta pemandangan yang dihadapinya sekarang hampir sama dengan pemandangan yang disaksikannya ketika baru mati di ujung pedang si kakek kerdil yang berjubah emas dengan jenggot berwarna emas itu. Tapi waktu itu dia belum mati. Bagaimana dengan kali ini? Kali ini dia pun tidak mati. Bukan saja dia tidak mati, cincin juga tidak mati. Apakah kakek berbaju hitam yang menakutkan itu telah melepaskan mereka? Apakah karena mereka amat mencintai satu sama lain, karena mereka saling mencintai dengan tulus hati, maka orang itu menjadi terharu dan mengampuni jiwaku? Aku benar-benar belum mati tingpeng bertanya. Aku masih hidup? Mengapa kau bisa mati? Kalau kau sudah mati, apakah aku bisa hidup seorang diri? Titik air mati masih menghiasi wajahnya? Tentu saja air mati kegirangan. Lanjutnya asalkan kita berada bersama, kita tak berakal mati, kita akan hidup bersama terus sepanjang masa. Tapi aku tidak habis mengerti seru tingpeng. Persoalan apakah yang tidak kau pahami? Aku tidak habis mengerti mengapa makhluk tua berjubah hitam itu bersedia melepaskan kita berdua. Cing-cing segera tertawa. Dari wajahnya yang penuh senyuman itu terkilas cahaya air mata, sahutnya dengan cepat sebab makhluk tua itu bukan sungguhan. Siapakah diadia adalah kak kekuteng pengsemakin tidak mengerti. Cing-cing berkata kembali kak kekutau bahwa cepat atau lambat kau pasti ingin pergi, semua gerak-gerak kita diketahui pula olehnya oleh karena itu ia telah bertaruh dengan nenek apa yang mereka pertaruhkan kalau kau sungguh-sungguh amat baik kepadaku, seandainya kau masih bersedia mati untukku, dia akan membiarkan kita berdua untuk pergi dari sini. Ia tidak berkata lebih jauh, dia pun tak perlu berkata lebih lanjut. Jelaslah sudah bahwa peristiwa itu tak lebih hanya suatu percobaan, suatu percobaan untuk tingpeng apakah dia sungguh-sungguh amat mencintai cing-cing? Seandainya di dalam mara bahaya tingpeng meninggalkan gadis itu, maka tak bisa disangka lagi saat ini tingpeng sudah menjadi sesosok mayat. Cing-cing menggenggam tangannya rat-rat. Di balik telapak tangan tingpeng ada keringat, tentu saja keringat dingin. Sekarang mereka baru percaya bahwa kau sama sekali tidak membohongi diriku. Ku ujar cing-cing lembut peduli kemanapun kau akan pergi, tak mungkin akan meninggalkan diriku, oleh sebab itu mereka baru bersedia untuk membiarkan aku pergi bersamamu. Tingpeng mengerdipkan matanya beberapa kali kemudian bertanya, kita berada di mana sekarang? Kita sudah berada di alam manusia kita benar-benar sudah kembali ke alam manusia. YAA, benar untuk pertama kalinya tingpeng merasakan alam manusia ternyata begitu indah-begitu menarik hati. Sebenarnya ia sudah bosan hidup di dunia ini, sudah tak ingin hidup lebih jauh, sekarang dia baru menyadari bahwa kehidupan sesungguhnya adalah begitu indah dan menawan, asal seseorang masih dapat hidup. Hal ini sudah merupakan sesuatu kejadian yang pantas untuk dirayakan. Rembulan yang purnama kini sudah makin memudar. Langit yang gelap sudah mulai terpercik setitik cahaya putih, dari kejauhan sana kedengaran suara manusia. Tangisan bayi, omelan ibunya, suara air yang ditimba dari dalam sumur, suara dentingan kuali yang mulai mengepul asap, suara istri yang membangunkan suaminya untuk segera turun ke sawah, suara seng suami yang mencari sepatunya di kolong ranjang, suara bisikan mesrah dari suami istri muda, suara cocok suami istri yang telah lanjut usia, masih ada pula suara kokokan ayam, gonggongan anjing. Semua suara tersebut penuh terkandung suatu gerak perjuangan dari kehidupan, penuh mengandung cinta kasih seorang manusia terhadap lainnya. Dari setian banyak suara-suara itu, ada yang bisa didengar oleh ting pengada pula yang tidak terdengar, walaupun telinganya tidak mendengar, dalam hatinya dapat merasakan. Sebab suara-suara itu sebenarnya adalah suara-suara yang sangat hapal di dalam pendengarannya. Di dusun kelahirannya, dalam sebuah rumah yang sederhana dan kecil, setiap pagi ia bangun dari tidurnya dan harus dibantu ibunya untuk mengenakan pakaian, dia sudah mulai mendengar suara-suara semacam itu. Tiba-tiba ting peng berkata, aku harus pergi menengok ibuku lebih dahulu pada saat dia mengucapkan kata-kata tersebut, mendadak dia teringat pula persoalan-persoalan yang tidak seharusnya dia pikirkan. Istrinya adalah Raseh. Bagaimana mungkin ia bisa membawa seorang istri Raseh untuk pergi menjumpai ibunya yang sudah tua dan lagi kolot itu. Tapi bagaimanapun juga dia harus membawanya untuk pergi menjumpainya. Cing-cing menundukkan kepalanya rendah-rendah. Dia memang memiliki perasaan yang jauh lebih tajam daripada manusia biasa, sekarang dia sudah dapat merasakan apa yang sedang dipikirkan pemuda itu. Pelan-pelan dia pun bertanya, dapatkah kau membawa serta diriku? Aku pasti akan membawa serta dirimu, ting peng berjanji. Terbayang bagaimana ia telah mencintainya sepenuh hati, teringat sebagaimana gadis itu telah berkorban untuknya, tak tahan lagi ia memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang, katanya aku toh pernah berkata, entah kemanapun aku hendak pergi, aku pasti akan membawa serta dirimu. Cing-cing mendengarkan kepalanya dan memandang ke arahnya, sinar matu itu penuh dengan perasaan cinta dan rasa terima kasih. Tentu saja aku harus pergi menjumpai ibumu, tapi aku tak ingin bertemu dengan orang-orang yang lain, di kemudian hari entah siapa saja yang ingin kau jumpai, lebih baik aku tak ikut menampakan diri. Kenapa Cing-cing tertawa paksa? Kau harus tahu mengapa aku berbuat demikian. Tapi orang lain tak akan mengetahui kalau kau, aku tahu, orang lain tak akan mengetahui kalau aku adalah rase, akan tetapi entah bagaimanapun juga, aku toh tetap rase, kalau bisa tidak berjumpa dengan orang biasa, lebih baik jangan bertemu muka, agaknya dia masih mempunyai kesulitan. Bagaimanapun juga bila seorang secara tiba-tiba berkunjung ke suatu dunia yang masih asing baginya, tak bisa dihindari lagi, ia pasti mempunyai kesulitan yang sukar diungkapkannya dengan kata-kata. Ting-cing segera menggenggam tangannya dan berkata dengan lembut, asal pekerjaan tersebut tak ingin kau lakukan, aku tak akan memaksamu untuk melakukannya. Cing-cing tertawa, katanya pula tapi ada kalanya aku pasti akan memaksamu, bahkan pasti akan memaksamu untuk menuruti perkataanku. Ia tidak membiarkan Ting-cing membuka suara, kembali tanyanya setelah menjumpai, ibumu, Ting Peng tidak menjawab, apa yang hendak kau lakukan? Darah di dalam tubuhnya mulai mendidih, suatu ambisi yang besar mulai menyelimuti benaknya, masih banyak urusan yang harus diakerjakan setelah itu. Kata cing-cing aku tahu kau hendak melakukan apa saja, bukan saja kau hendak mengangkat nama, kau pun hendak melampiaskan rasa mendongkol dan dendam yang selama ini terpendam dalam hatimu, Ting Peng mengakuinya. Fitnahan yang dialaminya selama ini harus dicuci bersih, cembohan serta penghinaan yang dialaminya selama ini juga harus dibalas, persoalan-persoalan semacam ini belum pernah dilupakan barang seharipun. Sebelum kita berangkat tadi, berulang kali kakek telah berpesan, jika kau ingin menjadi tenar dan membalas dendam, ada beberapa hal perlu kau ingat apa saja cepat katakan apabila tidak sampai pada keadaan yang terpaksa, kau jangan sekali-kali turun tangan, bila pihak lawan adalah seseorang yang tidak berharga bagimu untuk turun tangan, kau pun jangan sekali-kali turun tangan setelah berhenti sebentar kembali dia menambahkan. Ketika turun tangan untuk pertama kalinya, kau harus memilih seorang sasaran yang baik dan cermat, asal kau bisa mengalahkannya maka namamu segera akan tenar di seluruh dunia persilatan, maka kau pun tak usah pergi mengikat tali permusuhan lagi dengan orang lain. Ia menjelaskan lebih jauh karena kata kakek, bagaimanapun lihainya ilmu silatmu, bagaimanapun tenarnya namamu, bila terlalu banyak musuh yang kau ikat, maka cepat atau lambat suatu hari kau masih akan dipaksa orang untuk melalui jalan buntu, aku dapat memahami maksud hati dia orang tua, aku pasti akan baik-baik menuruti perkataannya, oleh sebab itu bila kau turun tangan, janganlah terlalu tak berperasaan apalagi melakukan pembunuhan yang berakibat mengalirnya darah, ia berkata lebih jauh dengan nada bersungguh-sungguh bila kau ingin orang lain betul-betul menghormatimu. Kau harus menyediakan sebuah jalan kehidupan baginya aku mengerti, masih ada satu hal yang lebih penting lagi persoalan apakah itu golok lengkung yang berwarna hijau pupus itu masih tergantung di atas pinggangnya. Cing-Cing berkata lebih jauh golok ini adalah pemberian nenekku, maka kakek mengijankan kau untuk membawanya keluar, akan tetapi bila keadaan tidak sampai terpaksa, kau dilarang mempergunakan golok ini sikapnya menjadi lebih serius dan bersungguh-sungguh lagi, katanya lebih jauh bila kau ingin mempergunakan golok ini, maka kau harus membuat musuhmu tewas di ujung golok tersebut, asal golok telah diloloskan dari sarungnya maka kau tak boleh membiarkan lawanmu berada dalam keadaan hidup. Bila lawanku bukan orang yang harus kebunuh, jika lawan belum memojokan aku, aku tak boleh menggunakan golok ini ya sama sekali tak boleh setelah tertawa dia melanjutkan tapi kau tak usah khawatir dengan kepandaian silap yang kau miliki sekarang golok macam apa saja yang kau gunakan kau masih tak terkalahkan di dunia ini sementara itu fajar telah mengingsing, cahaya matahari yang berwarna keemas-emasan telah memancarkan sinarnya keempat penjuru. Kehidupan di alam manusia sinar rembulan lewat cahaya golok memancar. Malang melintang sepuluh laksali. Cahaya golok dingin bagaikan salju. Di sana sini terdengar rintihan hujan. Bulan sepuluh, fajar baru menyingsing. Liu Yoxiong membuka daun jendela dalam kamarnya, membiarkan sinar matahari yang berwarna keemas-emasan memancar masuk ke dalam ruangan, udara amat cerah dan segar, tak bisa disangkal hari ini udara amat cerah. Ia termasuk siu anjing, tahun ini berusia 47 tahun, wajahnya masih belum tampak banyak kerutan, kekuatan badannya masih tetap dalam kondisi seperti pemuda kekari yang lain, bukan saja masih tertarik dalam soal perempuan, perempuan pun tertarik pula kepadanya. Ia kaya raya, sehat dan tampan, apalagi belakangan ini nama besarnya makin harum dalam dunia persilatan, seringkali ada orang yang menyebutnya sebagai Tai Hiyap, semua orang yang kenal maupun tak kenal kepadanya rata-rata menaruh hormat kepada dirinya. Temannya tak terhitung jumlahnya, tingkat kedudukan, kekayaan dan nama besarnya meski tidak melebihinya, tapi mereka bisa mengimbangi pergaulan dengannya, setiap kali musim gugur tiba, mereka selalu berdatangan untuk bersama-sama melewatkan suatu penghidupan yang segar dan riang gembira. Kemana saja dia berada, selamanya orang selalu menyambut kedatangannya dengan segala kehormatan. Dia percaya seandainya Partai Butong mengijankan seorang murid permanya menjadi ketua perguruan, dialah yang akan dipilih. Sebenarnya hal tersebut hanya merupakan suatu angan-angan, tapi sekarang tampaknya sudah ada kemungkinan untuk merubahnya menjadi kenyataan. Perkampungan Siang Slong San Cheng menempat di suatu area tanah yang sangat luas, pemandangan alamnya sangat indah dan merupakan suatu perkampungan yang amat tersohor dalam dunia persilatan. Istrinya juga terhitung sebagai wanita cantik yang ternama dalam dunia persilatan, bahkan cerdik dan pandai bekerja. Hubungan mereka sebagai suami istri selamanya baik, bila ia menjumpai kesulitan, entah persoalan apapun yang dihadapi, istrinya pasti akan membantu untuk menyelesaikannya. Asal seorang lelaki yang mampu untuk memilikinya, hampir seluruhnya dimilikinya pula, bahkan dia sendiri pun merasa amat puas dengan hal ini. Tapi belakangan ini justru timbul suatu persoalan yang membuatnya merasa kurang begitu senang. Bangunan yang ditempatinya ini terletak di bagian yang paling tinggi dalam perkampungan Siang Slong San Cheng, asal ia membuka jendela maka akan terlihatlah bukit nan hijau di seberang sana, petohonan rindang, perumbutan nan hijau menambah semaraknya suasana di sekeliling sana. Setiap kali berada dalam keadaan begini, dalam hatinya segera akan timbul suatu perasaan seakan-akan di atas langit di atas bumi, dialah pemimpin yang paling berkuasa, sekalipun di waktu-waktu semacam itu dalam hatinya terdapat sesuatu yang kurang menyenangkan hatinya, dia akan melupakannya dengan segera. Sungguh tak disangka belakangan ini terjadi sesuatu perubahan di atas tanah perbukitan itu. Setiap pagi hari, di atas bukit di seberang sana tentu akan kedengaran suara bunyi-bunyian yang memekikan telinga, bukan saja memecahkan ketenangan hidupnya, juga membuat sepanjang hari merasa tak tenang dia merasa kehormatannya seakan-akan disinggung orang. Sebab bangunan perkampungan yang sedang dibangun di atas tanah perbukitan di seberang sana bukan saja dibangun lebih megah dan mentereng, bahkan menempati area tanah yang jauh lebih besar daripada perkampungan siang-siang-siang-san-ceng. Semua tukang kayu, ahli bangunan, tukang pahat dan ahli ukir yang paling tersohor di sekitar dua sungai besar, wilayah Kuantong, sepak bahkan dari wilayah Kang Lam sana, semuanya telah diundang kemari untuk menyelesaikan bangunan tersebut. Penaga kerja yang dikerahkan untuk mendirikan bangunan rumah itu pun 20 kali lipat lebih banyak jika dibandingkan sewaktu membangun perkampungan siang-siang-siang-siang-siang di masa lalu. Jumlah pekerja yang lebih banyak tentu mempermudah pekerjaan, sudah barang tentu bangunan itu pun bisa diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat. Setiap pagi bila Lui Yoksiang membuka jendela untuk memandang ke bukit seberang, dia akan menjumpai di atas bukit tersebut kalau bukan telah bertambah dengan sebuah gardu, tentu bertambah dengan sebuah bangunan berleweteng, atau sebuah kolam renang, atau mungkin juga sebuah hutan bunga yang rimbon dan indah. Seandainya ia tidak menyaksikan dengan macu kepala sendiri, padahal kekaknya ia akan menganggap suatu keajaiban telah berlangsung di tempat itu. Arsitek yang mengawasi pembangunan perkampungan itu adalah seorang congkoan si Lui, dia adalah jiji yang kuai dari rumah yang cu Lui di ibu kota. Dari deretan ahli bangunan sepanjang sejarah, yang termashor dan paling ternama adalah keluarga Lui dari ibu kota, bahkan sewaktu membangun ruangan dalam istana kerajaan pun arsitek pembangunannya diserahkan kepada keluarga Lui. Menurut pengakuan Lui Chong Kuan, pemilik dari bangunan yang megah ini adalah seorang tingkongcu. Tingkongcu ini menetapkan pada bulan 12 tanggal 15 nanti untuk menyelenggarakan pesta perjamuan dalam perkampungan barunya itu. Maka bangunan ini harus sudah dibangun selesai sebelum bulan 12 tanggal 15 nanti. Asal bangunan tersebut bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ia tak sayang untuk membayar berapapun yang diminta, soal uang baginya adalah bukan suatu persoalan. Ia telah membuka nota di empat buah rumah uang, bank, yang paling besar di ibu kota, asal Lui Chong Kuan membuka bon, uang kontan segera dapat diambil. Lui Chong Kuan sudah seringkali bertemu dengan orang-orang dari kalangan atas, tapi dia toh berkata juga, keroyalan tingkongcu ini padahal kekatnya belum pernah dijumpai sepanjang hidup sesungguhnya siapakah tingkongcu itu? Dia berasal dari mana? Mengapa bisa memiliki gaya serta tingkah laku yang begitu besar? Apalagi begitu rayau dalam menggunakan uang. Liu Yook Song sudah tak tahan untuk membendung rasa ingin taunya lagi. Dia bertekad hendak menyelidiki asal lusul tingkongcu ini secermat-cermatnya kemudian membongkar sampai ke akar-akarnya. Bila ia sudah bertekad untuk melakukan suatu pekerjaan, dia pasti akan melakukannya dengan sukses. Dia telah menyerahkan pekerjaan ini kepada istrinya untuk dilaksanakan, Liu Hujian tak pernah memberi kekecewaan baginya, walau di dalam pekerjaan apapun. Sebelum menikah dulu Liu Hujian bernama Ko Chin. Jadi dia bukan bernama Ko Xiao, menggelikan, tapi Ko Chin, patut dikasehani. Lengkapnya dia bernama Chin Ko Chin. Liu Hujian juga termasuk Xiao Anjing, 12 tahun lebih muda daripada Liu Yook Song, tahun ini berusia 35 tahun. Tapi sekalipun seseorang yang memiliki ketajaman matu yang luar biasa pun tak akan mampu untuk menebak secara jitu berapakah usia perempuan itu yang sesungguhnya. Dia masih memiliki pinggang yang ramping dan lembut kulitnya masih putih halus halaman 59 SD 64 hilang, bersambung ke jilid 5.